Arya Saloka sampai ketiduran di depan Presiden Jokowi. Suami Putri Anne pun langsung dibangunkan. Sang aktor ungkap sejumlah pejabat tinggi juga hadir pada kesempatan itu. Diketahui, Arya Saloka bongkar cerita mengejutkan saat hadiri acara bersama Presiden Jokowi. Arya Saloka mengaku pernah ketiduran saat hadiri acara bersama Presiden Jokowi. Lantas bagaimana cerita Arya Saloka saat tidur di hadapan Presiden Jokowi? Awalnya, Arya membongkar kebiasaan buruknya yang sering ketiduran. Pemilik nama asli Arya Saloka Yuda Prawira Suryawilogo ini menceritakan momen dirinya tertidur di saat yang tidak tepat. Belat-belatkan Arya mengaku pernah tertidur di hadapan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Gue pernah acara waktu itu di Solo, ketiduran. Padahal gua sama Pak Jokowi dan gua duduknya di depan, terang Arya. Selain Jokowi, acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat publik. Di antaranya ada Listio Sigit Prabowo, Gibran Raka Buming Raka hingga Habib Lutfi. Pria 32 tahun itu lantas menceritaan kronologi dirinya bisa tertidur saat menghadiri haul tersebut. Diakui Arya, dirinya saat itu kebingungan mencari buku yasin miliknya. Berbeda dengan tamu undangan lain yang disediakan buku doa, Arya merasa tidak dapat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!